Halo, berjumpa lagi di channel Story Melody Dear Powerants, memiliki hewan peliharaan seperti kucing, bukan hanya sekedar hobi atau gaya hidup, tapi kita juga bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka. Bahkan sebagai pecinta kucing, kita pasti merawat dan memberi makan mereka dengan baik, dan rela menggunakan pendapatan yang kita peroleh dari pekerjaan untuk kepentingan kucing kesayangan kita. Bener gak nih? Tak hanya itu, di negara lain banyak cat lovers juga yang mengadakan festival dan membangun tempat berlindung untuk kucing liar. By the way, kali ini aku akan share tentang beberapa tempat di dunia yang juga merupakan surga untuk kucing-kucing tanpa pemilik. Barangkali, Powerants ada rencana untuk berwisata. Sekalian melihat Anabu Lujoo dan mengemaskan. Simak ulasannya yuk! Yang pertama, Houtong Gate Village, Taiwan. Bekas desa pertambangan yang tersembunyi di perbukitan Taiwan ini kini dikuasai kucing. Setelah area penambangan ditutup, pada tahun 1990-an, fotografer Jian Peiling membangun kembali desa tersebut sebagai rumah bagi kucing. Di desa kucing Houtong, kawanan kucing dirawat dengan baik seperti penduduk setempat. Bahkan, ada organisasi relawan yang membantu dengan memberikan vaksinasi gratis kepada kawanan kucing di desa ini. Bedanya, kucing-kucing di desa ini diberi mikrochip, sehingga keberadaan kucing-kucing ini mudah dilacak. Saking identiknya, Houtong punya beragam atraksi bertema kucing loh. Mulai dari jembatan berbentuk kucing, tempat makan kucing di pinggir jalan, petunjuk jalan dengan motif kucing, sampai kafe bertema kucing. Wah, keren ya! Keunikan Houtong Cat Village menarik para pecinta kucing dari seluruh dunia untuk berkunjung. Tujuannya adalah untuk melihat sendiri kucing-kucing lucu itu dan bermain dengan mereka. Berminat traveling ke sana, Pau Rens. Yang kedua, Tashirojima di Jepang. Yang ini pasti sudah banyak yang tahu ya, Pau Rens. Pulau Tashirojima adalah pulau kecil yang ada di kota Ishinomaki, Perfektur Miyagi bagian timur, wilayah Tohoku. Di pulau yang memiliki garis pantai sepanjang 11 km ini, terdapat ratusan kucing yang hidup berdampingan dengan manusia. Pemerintah Jepang bahkan mengklaim bahwa populasi manusia di tempat ini melebihi jumlah kucing. Begitu banyak, sehingga tempat ini diiklankan sebagai pulau kucing. Menurut info, pulau ini dulunya pernah menjadi pusat penangkaran ulat sutra. Untuk menghilangkan hama yang tidak diinginkan dari pulau, sekumpulan kucing dibawa untuk berpatroli di jalan dan hutan terdekat. Penduduk kota kemudian merawat kucing semiliar ini dan para nelayan memberi kucing-kucing itu sisa-sisa hasil tangkapan harian mereka. Nelayan di Tashi Rojima selalu menghormati kucing, menganggap mereka hewan yang membawa keberuntungan untuk mendapatkan tangkapan besar. Bahkan, di sana ada tempat perlindungan kucing yang dianggap sebagai dewa kucing. Wow, apresiat ya! Yang ketiga, Kalkankats di Turki Kalkankats merupakan tempat wisata di Turki yang penuh dengan kucing. Bahkan, organisasi sukarelawan bernama Kapsa dibentuk untuk merawat lebih dari seribu kucing yang tinggal di sana. Semua fasilitas untuk kucing liar begitu lengkap, mulai dari makanan hingga kesehatan. Saat musim dingin tiba, Kapsa merawat kucing-kucing tersebut dengan baik, dengan memberi makan mereka dan mendukung fasilitas kesehatannya. Kapsa, yang dijalankan oleh masyarakat lokal dan ekspatriat, merawat kucing-kucing ketika sakit dan kemudian melepaskannya ketika sudah sehat. Kucing-kucing itu selalu kembali ke Kapsa untuk bermain dengan turis atau meminta makanan. Hal ini menjadikan Kalkakats, tempat Kapsa berada, menjadi tujuan para turis dan fotografer. Sambil bersantai di pemandian air panas, kita bisa bermain dengan kucing-kucing ini dan berfoto bersama. Sebagian besar kucing ini berkumpul di sekitar masjid tua atau di dekat pantai Kalkan, siap untuk difoto. Yang keempat, The Gate Cabinet di Amsterdam Gate Cabinet atau Gaten Cabinet adalah museum seni di Amsterdam yang didedikasikan untuk karya seni yang menggambarkan kucing. Koleksi museum meliputi lukisan, gambar, patung, poster, dan buku karya berbagai seniman, termasuk Rembrandt dan Pablo Picasso. Tak hanya itu, di dalam museum para turis juga akan disambut beberapa kucing mengemaskan. Di museum ini terdapat dua lantai. Wisatawan dapat beraktifitas dengan leluasa dan aman, dengan mudah karena suasananya seperti rumah pada umumnya. Gate Cabinet didirikan oleh seorang Belanda bernama Bob Meyer untuk mengenang mendiang kucingnya, John Pierpont Morgan. Meyer sangat mencintai kucingnya yang telah bersamanya selama lebih dari 10 tahun. Morgan menerima hadiah ulang tahun dari teman-teman Meyer setiap 5 tahun sekali. Hadiah berupa lukisan, patung perunggu dengan model Morgan sendiri, dan salah satunya potret seekor kucing yang diletakkan di atas uang kertas 1 USD dengan moto, We Trust, No Duck. Ketika Morgan mati, Meyer memutuskan mengubah rumahnya menjadi sebuah museum. Yang kelima, Museum Ernest Hemingway di Amerika Serikat. Rumah Hemingway, milik seorang sastrawan Ernest Hemingway, telah diubah menjadi museum yang berisi kucing-kucing peliharaan sang penulis ketika ia meninggal. Kucing-kucing di sana memiliki kelainan fisik yang disebut polidaktil, yaitu memiliki 6 jari di kaki depan dan 5 jari di kaki belakang, sehingga jumlah jarinya bisa mencapai 22 atau lebih. Pada tahun 1930, seorang pelaut bernama Stanley Dexter memberi Hemingway 6 kucing polidaktil. Dari situ, penulis The Man of the Sea mulai menyukai kucing. Ketika itu, sekitar 60 kucing polidaktil tinggal bersamanya di Key West. Pernah suatu hari, Badai Irma melanda, namun Museum Ernest Hemingway di Key West, Florida Key, secara ajaib selamat dari Badai. Saat Badai menjelang, Gonzales, seorang kurator, mengatakan bahwa para kucing berlarian ke dalam rumah seolah tahu ini saatnya berteduh. Menurutnya, terkadang para kucing melakukan hal-hal yang lebih pintar daripada manusia. Dan yang terakhir, Pulau Sulam Maluku Utara. Tak perlu jauh-jauh, jika powerns ingin traveling, datang saja ke tempat ini. Pulau Surga Kucing di Indonesia terletak di Kepulauan Sula, lebih tepatnya di Desa Fukueu, Kecamatan Sanana, Provinsi Maluku Utara. Kucing-kucing di pulau ini diketahui membentuk sebuah koloni. Awalnya, kucing-kucing tersebut merupakan kumpulan kucing liar yang sengaja dibuang oleh masyarakat. Kumpulan kucing tersebut dibiarkan di jalan begitu saja, sehingga terus berkembang biak. Pada tahun 2018, keberadaan kucing-kucing tersebut mulai dipelihara dan dijaga. Bahkan, pemerintah setempat dan masyarakat menjadikan Pulau Kucing sebagai destinasi wisata favorit sebagian masyarakat, baik dalam maupun luar wilayah Maluku. Sebelum menjadi tujuan wisata, diketahui kondisi kucing di Pulau Kucing sendiri kurang baik. Namun, kini kucing-kucing tersebut kerap menarik perhatian wisatawan. Mereka mulai memberi makan, bahkan ada yang mau memandikan kucing-kucing di sana. Wah, keren ya! Saat ini, Pulau Sula memiliki beberapa taman bermain dan tempat menginap keren, seperti pavilion yang dibangun di atas air. Ukuran pendopo di tempat ini cukup besar, bisa untuk 15-20 orang duduk santai sambil menikmati pemandangan. Itulah beberapa ulasan tentang destinasi wisata untuk para catlover. Masih banyak tempat wisata surga kucing yang lain. Next video aku share lagi ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen Powerance ya. Salam sehat selalu untuk Powerance dan Anabul Kesayangan.